Hai teman inilah rangkaian sensor proximity yang sederhana ini sudah saya buat rangkaiannya sendiri ya dengan cara saya sendiri saya menggunakan led yang warna biru dan buzzer untuk indikasi kalau misalkan proximity itu mendeteksi ada benda gitu bagaimana caranya ya merangkai dengan project board ini kita rangkai dengan menggunakan project board Oke simak terus ya sampai selesai ini teman-teman komponennya sudah disediakan kabel-kabelnya sudah baterai LED infrared infrared dan fotodioda transistor-resistor ya sudah disediakan semua dan ini buzzernya Oke ini alat-alat bahan-bahannya nanti kita rangkai sesuai dengan gambar yang ada di sini ya yang sudah saya buat Oke pertama-tama kita pasang biasa kita rakit pertama-tama yang infrared dan fotodiodanya harus berdampingan dulu ya ke bersebelahan seperti ini sensor proximity nya dua ini ya ini yang pemancar ini yang penerimanya boleh lanjut kita pasang resistornya untuk yang infrared infrared yang mana yang putih nih kalau yang hitam ini fitur dioda Oke sudah terpasang nah untuk rangkaian ininya kita pasang sebelah sini ya biar agak berjauhan nanti pakai kabel ini saja kita pasang transistornya dulu ya ini BC547 kita pasang sini aja ya oke seperti ini lalu kita pasang resistor yang 180 ohm kita hubungkan ke kolektornya ya eh BCC nya disini ya berarti disini seperti ini oke sudah lalu kita pasang led-nya kita hubungkan ke sini ya ke yang negatifnya ya dari resistor ke negatifnya led-nya oke sudah pasang seperti ini ya lalu kita tinggal rangkai-rangkai dengan kabel ini sangat seberhana seberhana sekali ya kita rangkai dengan kabel pertama kita hubungkan yang ini basis ini ketemu antara dengan fotodioda ya yang tadi yang ini fotodioda ya yang hitam ini tengah-tengahnya kita ambil kita taruh di kaki basis tengah ke transistor basis lalu yang kolektor sudah ya ke led nah ini yang selain ke led ke buzzer juga ya nah yang ke buzzer itu ini tapi kita pakai kabel yang ini ya kabel yang hitam aja nih yang buat ke si buzzer kita ambil yang di kaki resistor atau di kaki kolektor kita ambil dari sini saja sudah seperti ini nanti yang positifnya ini bisa makan saja nanti dengan ini ya kabel yang led ini oke sudah untuk buzzer ini ya ya untuk ke buzzer nanti kita konekan terakhir aja foto dioda dan infrared ini kita jumper ya kita jumper seperti ini dari sini kita jumper ke sini nih jadi biar ngadir ke sini ya nggak perlu nyambung kabel ke sini lagi oke sudah cukup ya sama kita pancuk netral lupa yang emitter ini belum terhubung ya kaki emitter ini belum terhubung ini terhubung ke mana aja ke kakinya si 10 kilo home dan 180 home ya kita jumper aja ya atau mungkin ini karena berdekatan nggak perlu pakai kabel pun bisa langsung aja kakinya di keser kesini gitu nggak papa tinggal ini kita taruh sini di sini ya oke seperti ini nah ini nanti yang buat negatifnya udah kita pasang di sini negatifnya Oke sudah terhubung semua ya rangka ini sudah selesai tinggal pasang yang baterai saja kita pasang baterai yang negatif ini kita taruh sini yang positif taruh sini ya oke sudah terhubung seperti ini tinggal yang ini tinggal yang ini kita pasang ke buzzer masing-masing ini tinggal di pasang seperti ini ini juga tinggal kita pasang oke seperti ini ini kita tinggal hubungkan ke baterainya oke tinggal kita tes apakah bekerja di sini sudah lihat sudah terlihat ya ini menyala ya ini harus didekatkan seperti ini tuh langsung menyala dia nah tadi bisa dilihat ya Kenapa saya ketika saya pegang tuh menyala dia tuh lebih terang ya di sini harus terhubung resistor ya di sini si buzzer tidak boleh tanpa resistor di sini saya gambar tanpa resistor ya kita ada gambar resistor dulu sini lupa ya harus dipasang resistor dulu 180 ohm lah kita pasang resistor ya sebelum ke buzzernya ini jadi tegangan yang 9 volt ini tidak masuk ke sini oke kita copot dulu tuh dia kalau LED sudah bekerja kita cabut dulu baterainya kita pasang resistor yang 180 ohm kita pasang resistor yang 180 ohm maaf terlalu dekat ini 180 ohm jadi yang positifnya kita pasang ke resistor dulu kalau seperti ini saja ya kita hubungkan yang merah tadi ini ke resistor yang sebelah kaki setelah resistor ya gitu oke kita coba pasang lagi apakah bekerja ya oh karena belum dicolok ini guys kita coba kaki yang mana nih ini ya Buzzernya tidak nyala ya oh no sesuatu yang mengganjal nyala ini oh nyala guys oke guys kerja guys Alhamdulillah setelah ngoprek ngoprek akhirnya menyala juga ini sensor pendeteksi benda ya bukan tangan doang sih ini kayak benda seperti ini tuh dia jaraknya berapa ya segini makin dekat makin kencang suaranya inilah sensor proximity sederhananya berapa cukup nyala tuh itu